Halo semuanya, balik lagi di Tips 6 Menit nih. Nah, kali ini kita akan membahas tentang gimana sih caranya menjadi sukses dengan bangun pagi. Pasti teman-teman, aku yakin sering banget nih denger pupatah ini. Jangan bangun siang, nanti rezeki kamu dipatok ayam. Pasti sering banget nih, terutama buat teman-teman yang masih belum dapat pekerjaan ataupun yang sudah dapat pekerjaan. Kebanyakan yang ngomong kayak gini tuh biasanya orang tua, ya kan? Ayo bangun, ini udah siang. Kamu gimana sih? Ayo dong cari kerja, nanti rezekinya keburu dipatok ayam. Kurang lebih seperti itu. Tapi teman-teman tau gak sih, ternyata manfaat bangun pagi itu justru sangat baik sekali dan sangat menentukan apakah orang itu akan sukses atau tidak. Nah, karena ternyata kebanyakan orang sukses atau CEO dari perusahaan besar contohnya seperti Robert Eager, CEO dari Disney, kemudian Howard Schultz, CEO dari Starbucks, Tim Cook, CEO Apple, dan yang lainnya ternyata lebih memilih bangun pagi untuk melakukan pekerjaannya. Kenapa sih kayak gitu? Banyak banget sebenarnya alasannya. Dan kali ini aku akan bahas kenapa atau apa aja yang bisa kita dapetin ketika kita bisa bangun pagi. Faktanya menunjukkan, jadi ada sebuah penelitian pada tahun 2008 yang dilakukan oleh Universitas Texas. Ternyata mereka menemukan bahwa mahasiswa yang sering bangun pagi memiliki nilai yang lebih tinggi pada GPA-nya atau pada nilai mata kuliahnya dibandingkan dengan mahasiswa yang suka begadang dan juga jarang bangun pagi. Terbukti ya, dilihat dari penelitian yang diadakan oleh Universitas Texas aja dari segi mahasiswa aja ternyata membuktikan bahwa IPK mahasiswa yang jauh lebih tinggi atau yang lebih bagus itu ternyata mahasiswa yang memang rajin bangun pagi gitu. Nah, kira-kira apa aja sih yang bisa kita dapatkan ketika kita bangun pagi? Yang pertama, kita memiliki waktu senggang. Waktu senggang untuk apa? Ketika kita ingin melakukan pekerjaan, khususnya kita yang bekerja di sebuah perusahaan, pastikan kita harus mempersiapkan sesuatu untuk bekerja gitu, baik itu to-do list atau hal-hal yang akan kita lakukan hari ini. Nah, dengan bangun pagi, kamu bisa mempersiapkan segalanya dengan tenang sebelum beraktifitas dan kamu juga bisa membuat to-do list sebelum beraktifitas di kantor atau menjalankan bisnis kamu. Nah, dengan kamu bisa mempersiapkan segalanya di pagi hari dengan tenang, mempersiapkan to-do list kamu, pastinya tidak akan ada barang-barang yang tertinggal yang kan dibandingkan kita harus bangun mepet-mepet gitu ya. Kemudian ada sesuatu yang tertinggal dan semuanya jadi reward seharian dan ya ujung-ujungnya kita yang pusing gitu. Kan lebih baik kita terbiasa bangun pagi, mempersiapkan semuanya di pagi hari supaya tidak ada yang mepet-mepet. Kemudian yang kedua, koordinasi jadi lebih cepat dengan rekan kerja. Nah, di pagi hari juga ketika kita bangun dan kita ingat nih, oh kemarin ada kerjaan yang sudah selesai dan saya harus kirimkan email. Yaudah, ketika kamu bangun, kamu bisa langsung mengirimkan email. Jadi di hari itu rekan kerja kamu bisa langsung ngecek dan siapa tahu semuanya sudah beres gitu ya. Jika kamu memiliki banyak pekerjaan dan deadline, bangun pagi bisa membuat pekerjaan kamu jauh lebih cepat selesai gitu. Tentunya buat teman-teman yang memang kerjaannya banyak, pasnya banyak, apa namanya, tudulisnya banyak dan lain sebagainya. Gimana kalau misalnya sekarang mulai bangun pagi dan mempersiapkannya mulai dari pagi hari supaya malamnya jauh lebih tenang. Yang ketiga, dorongan motivasi yang lebih kuat. Karena suasananya di pagi hari itu cenderung hening, banyak orang yang belum beraktifitas, banyak kendaraan yang belum terdengar gitu ya. Sehingga kamu dapat berpikir lebih jernih dan mampu memunculkan ide-ide dan juga solusi dari masalah yang ada di hari sebelumnya gitu. Jadi ketika bangun pagi pun kita bisa merefresh diri kita lagi, kita bisa berpikir dengan lebih tenang lagi. Karena kan di pagi hari itu kan banyak yang belum bangun dan suasannya itu jauh lebih tenang dan lebih nyaman gitu ya. Beda dengan malam hari gitu. Kalau malam hari itu kan rasanya udah seharian, menjalani aktivitas dan capek. Jadi pikiranku juga tidak akan sejernih di pagi hari. Kurang lebih seperti itu. Dan yang terakhir, lebih sehat. Nah, ini yang paling penting gitu kan. Karena yang namanya kesehatan itu kan sangat penting ya. Khususnya buat kita, seorang perja, buat teman-teman yang sedang menjalani dengan bisnis gitu ya. Waktu pagi merupakan waktu yang tepat untuk mendapatkan vitamin D dari matahari. Nah, dengan kita mendapatkan vitamin di pagi hari, dengan kita bisa menghirup udara yang jauh lebih segar, otomatisnya kita bisa mendapatkan tubuh yang lebih sehat dan tubuh yang lebih segar gitu ya. Terutama untuk memulai kerja gitu. Karena pasti kita tahu ketika kita sudah mulai bekerja, itu kan ya udah sibuk banget. Apalagi buat teman-teman yang kerja di dalam ruangan, nggak sempat untuk menghirup udara pagi hari, nggak sempat untuk mendapatkan vitamin dari matahari di pagi hari gitu kan. Karena itu memang sangat bagus sekali untuk kesehatan kita. Kurang lebih seperti itu teman-teman. Semoga teman-teman semua bisa bangun jauh lebih pagi, dan menjadi orang yang lebih sukses gitu. Atau teman-teman punya caranya sendiri, mungkin dengan tidak bangun terlalu pagi ya. Misalnya bangun jam 6 atau jam 8 dan lain sebagainya. Karena memang kebanyakan CEO yang berhasil ini bangunnya terlalu pagi teman-teman. Jam 3 atau jam 4 gitu. Siapa tahu teman-teman punya metodinya sendiri. Semoga makin sukses. Sekian untuk tips kali ini. Sampai jumpa di tips selanjutnya. Dadah!